Terima kasih telah menonton! 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 Masih tunjuk mana nih? Jadi kalau kita mau buang sampah Dekat sini tuh ada tempat sampahnya Teman-teman, kalau misalkan botol aja plastik Buangnya seperti ini ya Kayak di tempatnya di Kalau ini udah emas Nah ini tuh jadi mading kampus kita Bisa liat info-info ada disini ya Terus ada Oh iya teman-teman di UNPAN juga ada yang bertukaran pelajar nih Ke negara-negara Asia Nanti diseleksi dulu Kita masuk ke negara mana aja Jepang, Samplea dan lain-lain Hai guys, saya lagi bertukaran pelajar di Jepang Salah satu program dari administrasi bisnis UNPAR Disini saya dapat banyak pengalaman baru Tidak hanya dalam pelajaran Tetapi juga pengalaman hidup Bisnis UNPAR tidak sepaku Hanya dalam pelajaran di dalamnya Tetapi juga membuka peluang Untuk mahasiswa belajar lebih lagi So tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami Di administrasi bisnis UNPAR Ini cuma pelajar cuma ngegas Dulu disini Ini kursi-kursinya Ini kursi-kursinya Ini dimana yang luas Ini dimana yang luas Ini dimana yang luas Ini di luas Disini ada artis Ini ruang audiovisual Tapi gak tau ya dibuka atau enggak Coba aja kita buka ya Oh di kunci guys Cuman dalamnya itu kayak Audiovisual gitu Kalau kayak ada acara rapat atau apa Benar diadainya disini Hai Kita mau nanya nih kesan dan pesannya Kelihah di UNPAR itu kayak gimana ya Kesannya itu yang pertama Kesannya yang pertama Kesannya yang pertama Itu diumpar oh asik banget So ya anak-anaknya itu friendly banget Gak pandang dulu Gak pandang dulu lah Terus gak blok Gak blok gitu Kalau menurut yang Kalau dari gua kesan-kesannya Berasanya rahmat Gak pelit nilai Ya gak sih gue ingin juga Baiklah dosennya Sama karyanya ini Baik sama Kamu menurut Meliska Fasilitasnya lumayan lah Walaupun banyak orang juga sih Ya dibanding yang lain sih Kayakannya lumayan lah Terus dosennya bisa Yang mudah-mudahan bisa dapat Sama yang mahasiswanya Gitu Sekarang udah pergantian Purifulum Jadi lumayan tuh OSP bisa naik gitu Jadi kita bisa lebih cepet juga Gak kayaan bulu Kalau naik Kalau tempat di luar yang mana yang jadi Favorit kalian? Depan di luar juga Thumbship Kalau gua WC lantai 2 sih Kenapa WC lantai 2 sih? Kenapa WC lantai 2? Paling nyaman kalau duduk di WC Oke Terima kasih ya Sekarang kita mau naik lift Itu liftnya Ini di lantai 1 ya Kita lagi menunggu liftnya nih Lama banget Di Vsip tuh ada sampai lantai 5 Di Vsip tuh ada sampai lantai 5 Lantai 5 Lantai 3 kali ya Lantai 5 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 Sekarang kayak udah udah sore gitu sih Udah gelap Udah sepi soalnya Disini tuh ada WC Ini luar lantai 6 Ini WC cowo nya Vsip Vsip Ini tuh Vsip ini kita tau kayak ada pertemuan orang tua atau apa disini tapi di kunci sih nah terus di lantai lima ini tuh ada dua pelas aja oh ya di umpan juga disediain minum loh jadi bisa rencumin mungkin gak usah beli gitu jadi gak bawa botol minum aja kalau kunpar bawa botol minum aja jadi hemat sama makan nah ini lorong pelasnya terus ini lorong pelasnya 5-6 ruangan gitu hiiii sil guru sini sil jangan sendiri gitu dong ini tempat belajar kita nyaman loh nyaman banget iya kayaknya sih kecil tapi oke lah cukup satu kelas gitu muat 40 orang ya pokoknya 40-50 deh 40 deh soalnya di kelas kecil terus enyaman loh ada AC jadi gak panas terus terang juga kan terang proyektor kita kalau dulu belajar juga jadi gak susah lumayan biasanya satu pelajaran berapa lama ya kalau 2 SHS sih 2 jam kalau 3 SHS 3 jalan 3 jam terus kalian pegal gak duduknya disini kalau 3 jam gak sih tapi kita masih bisa gelak-gelak kayak gini iya oke coba kita lihat ke belakang ya nah nah guys disini juga disediain stop kontak loh kalau buatmu mencet HP bisa nah ini salah-salah ya kalau kita duduk di belakang itu kepapan tulis kayak gini nah ini tempat dosennya disini duduknya terus ini kalau orang selfie-selfie sebenernya dia boleh guys guys disini juga ya kalian bisa lihat pemandangan ke luar jadi kalian itu gak jenuh di kelas lihat ijo-ijo bagus kan nah nah sekarang kita mau ke lantai 3 nih yang tembus ke Tamsif terus disini ada papan pengumumannya kayak gini kayak gini jadi kesan-pesan kita belajar di aktif 14 ya ibu seneng kuliah disini soalnya bisa jadi kreatif kayak si miss kemarin jualan nih jualan kaos kaos beli ya kaosnya udah gitu dosennya juga rame-rame pelajarannya juga bagus dosennya nuntun bener-bener muridnya kayak jadi kan kita bikin baju jadi dosennya tuh bener-bener ngebimbing kita dari awal gimana caranya cara cari vendornya tuh gimana tentuin harganya gimana kayak kita di jadiin kayak calon pebisnis beneran gitu ya jadi kesan-pesan kita kuliah di UNTAR tuh jadi banyak kenalan juga jadi lumayan jadi banyak kenalan juga semuanya 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 kita jadi kenalan sama sini kan jadi ya jadi selalu jadi pria terus ya dua kita bisa ngajak-ngajak apa ya dari fakultas sains buatan dari sekis gitu kalau ada sekis ke dosennya juga baik-baiknya menurutnya rame-rame-rame-rame-rame-rame selamat menikmati semuanya 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 temen-temen yuk uya di ati sun semuanya ayo semuanya 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 UMB ditunggu ya guys bye-bye thank you selamat menikmati